Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi dengan kami di Liz Vika Channel Nah dalam video ini kami akan memberikan informasi terbaru Dan tentunya terupdate berkaitan tentang bantuan sosial Jadi informasi yang akan kami jabarkan dalam video ini Terkait tentang tanggal-tanggal penting Untuk informasi bantuan sosial selama bulan Februari tahun 2022 Dan informasi ini tentu wajib teman-teman ketahui Baik teman-teman KPMPKH, BPNT, BST, BLTDD Ataupun teman-teman yang ingin ikut bergabung dalam program Kartu Prakerja di tahun 2022 ini Termasuk juga kepada teman-teman yang tidak menerima bantuan sosial alias masyarakat umum Dan juga teman-teman yang sedang mencari bantuan atau untuk beasiswa sekolah ataupun kuliah Melalui KIP Kuliah Jadi hal tersebut akan kami jabarkan detail untuk teman-teman Jadi tonton videonya sampai habis ya Jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di-subscribe Juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an seputar informasi bantuan sosial Program Kartu Prakerja dan juga informasi penting lainnya Yang akan selalu kami update untuk teman-teman Dan sebelum kita jabarkan satu persatu berkaitan tentang tanggal penting Untuk pencairan bantuan sosial di bulan Februari tahun 2022 ini Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa ya Untuk tinggalkan like-nya, komen tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa share ke seluruh media sosial Ataupun grup yang teman-teman punya Agar banyak yang mengetahui terkait tentang informasi ini Kita lihat untuk tanggal penting yang pertama Di bulan Februari tahun 2022 Adalah di tanggal 1 Februari Dimana tepat di tanggal 1 Februari Ini berlaku kebijakan dari pemerintah Untuk penurunan harga minyak goreng Jadi untuk minyak goreng dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan harganya Mulai dari minyak goreng eceran Kemudian minyak goreng kemasan biasa Dan minyak goreng kemasan premium Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui Terkait tentang informasi penurunan harga minyak goreng ini Teman-teman bisa cek ya Dalam video yang sudah kami jabarkan sebelumnya Dan untuk link video kami cantumkan di deskripsi video ini Selanjutnya kita lihat untuk informasi tanggal penting Selanjutnya di bulan Februari tahun 2022 ini Masih di tanggal 2 Februari tahun 2022 Dimana mulai dari tanggal 2 Februari Sampai tanggal 20 Februari tahun 2022 Ini diberlakukannya atau dibukanya pendaftaran online Untuk DTKS atau kita kenal juga dengan data terpadu kesejahteraan sosial Ini khusus bagi teman-teman yang tinggal di provinsi DKI Jakarta Dimana data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial Ini merupakan salah satu acuan data Dimana akan digunakan untuk pemilihan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial Atau pemenuhan kebutuhan dasar dari kementerian sosial Jadi dengan teman-teman terdaftar di DTKS Maka teman-teman akan berpeluang untuk mendapatkan bantuan PKH, BPNT, BST jika dilanjutkan Dan juga bantuan PBI KIS Dan di daerah provinsi DKI Jakarta Di sini juga ada tambahan untuk bantuan APBD Seperti KLJ, kemudian KPDJ, KAJ, KJP+, dan juga KJMU Jadi jika teman-teman termasuk keluarga prasjatera Atau keluarga miskin Teman-teman belum terdaftar di DTKS Atau belum pernah mendapatkan bantuan sosial Tinggal di DKI Jakarta Maka teman-teman tentu bisa melakukan pendaftaran Untuk dapat terdaftar di DTKS Karena di bulan Februari ini merupakan tahapan pertama Diberikannya kesempatan untuk melakukan pendaftaran online Agar masuk ke dalam data DTKS Kemudian tahap kedua nanti di bulan April Tahap ketiga di bulan Juli Dan tahap keempat di bulan Oktober Jadi makin cepat teman-teman untuk terdaftar di DTKS Maka tentu teman-teman juga makin cepat Dan makin berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial Dari pemerintah Nah untuk melakukan pendaftaran secara online Agar teman-teman terdaftar di DTKS Di sini bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman Teman-teman bisa langsung mengunjungi situs DTKS.jakarta.go.id Kemudian teman-teman tinggal buat akun Jika teman-teman belum punya akun Dan selanjutnya teman-teman tinggal login Menggunakan akun yang sudah dibuat Dan teman-teman pilih menu pendaftaran Dan teman-teman tinggal masukkan data diri Anggota keluarga Dan juga informasi rumah tangga ke dalam sistem Dan kemudian tentu teman-teman tinggal kirim data tersebut Dan lanjut kita ke informasi selanjutnya Berkaitan tentang tanggal penting selama bulan Februari Ini masih di tanggal 2 Februari ya teman-teman Dimana mulai dari tanggal 2 Februari Ini dibuka pendaftaran untuk KIP kuliah Merdeka Di tahun 2022 Jadi bagi teman-teman yang sekarang Kelas 12 SMA ataupun SMK ataupun MA Teman-teman ingin mendapatkan KIP kuliah nanti Ketika melanjutkan perkuliahan Teman-teman bisa langsung mengisi formulir Di tautan bit.ly Slash pembukaan KIP KM 2022 Nah disitu teman-teman nanti akan bisa melakukan pendaftaran Untuk mendapatkan bantuan KIP kuliah Merdeka Di tahun 2022 Dan untuk melihat perkembangan dari informasi KIP kuliah Merdeka Tahun 2022 ini teman-teman juga bisa mengikuti Akun resmi dari KM Dikbud Yaitu melalui laman Puslabdik KM Dikbud RI Dimana berdasarkan penyampaian dari KM Dikbud Untuk teman-teman yang akan diterima Sebagai penerima KIP kuliah Merdeka Tahun 2022 Ini dari 2 jalur ya teman-teman Yang pertama dari data Dapodik tentunya Dan yang kedua dari data terpadu kesejahteraan sosial Atau kita kenal juga dengan DTKS Selanjutnya kita lihat untuk tanggal penting berikutnya Ini adalah dari tanggal 3 Februari tahun 2022 Dimana mulai dari tanggal 3 Februari tahun 2022 Teman-teman yang sudah punya akun prakerja Atau teman-teman yang sudah pernah mendaftar atau bergabung Dalam gelombang sebelumnya di prakerja tahun lalu Tapi belum pernah lolos Teman-teman sudah bisa melakukan pembaharuan data diri Baik itu verifikasi KTP Ataupun verifikasi wajah Nah hal ini perlu teman-teman lakukan Dan wajib teman-teman lakukan Agar teman-teman bisa nanti ikut klik gabung Ketika program kartu prakerja gelombang 23 Sudah dibuka Nah bagaimana cara atau tutorial Untuk melakukan pembaharuan data Ataupun verifikasi KTP verifikasi wajah Agar teman-teman berhasil 100% Teman-teman bisa cek ya Dalam video yang sudah kami jabarkan sebelumnya Dan untuk link video teman-teman bisa langsung klik di deskripsi video ini Dan bagi teman-teman yang belum melakukan pembuatan akun Untuk program kartu prakerja di tahun 2022 ini Kami kembali menghimbau agar teman-teman bisa segera buat akun prakerja Karena untuk prakerja gelombang 23 Atau prakerja yang merupakan gelombang pertama di tahun 2022 Itu akan segera dibuka ya teman-teman Kemungkinan besar akan dibuka di bulan Februari ini Karena jika teman-teman bergabung dalam program kartu prakerja Teman-teman akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Dengan total 3.550.000 rupiah Nah ini lumayan besar kan teman-teman Satu keluarga itu bisa mendapatkan dua orang Jadi jangan disiasiakan kesempatan Untuk dapat bergabung di program kartu prakerja tahun 2022 Nah itu dia teman-teman terkait tentang tanggal-tanggal penting Untuk pencairan bantuan sosial selama bulan Februari tahun 2022 Dan untuk teman-teman yang masih menunggu Terkait tentang jadwal resmi pencairan bantuan PKH BPNT Teman-teman tetap bersabar ya Untuk menunggu pencairan dana bantuan PKH di tahap pertama Ataupun bantuan BPNT yang kita kenal juga dengan bantuan sembako Karena pada saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data Oleh kementerian sosial Nah semoga untuk bantuan PKH ataupun BPNT ini segera cair Tentunya di bulan Februari Dan bisa teman-teman gunakan untuk pemenuhan kebutuhannya Yang pastinya bisa meringankan beban teman-teman Pada masa pandemi COVID-19 ini Nah semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa teman-teman like videonya Comment tentu dengan komentar yang positif Dan juga jangan lupa untuk di-share ke seluruh media sosial Yang teman-teman punya Sehat dan sukses selalu Semoga teman-teman semua selalu dimudahkan rezeki Dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.